Saya paling gak mau bangun rumah atlet karate. Karena batai yang sudah saya sunrapi, eh dihancurin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Didi. Saya ini sudah berkeluarga dan pekerjaan saya kulit bangunan, bener ya kata MC. Keahlian saya ini bikin rumah. Tapi saya sendiri gak punya rumah, gitu loh. Iya. Saya tuh kayak dosen yang ngajarin banyak orang, tapi anaknya buta huruf. Iya, saya tiap hari bikin rumah, bikin rumah. Anak istri disuruh ngontrak. Iya, saya ngontrak di rumah sempit ukuran 2x6. 2x6 itu kira-kira sebesar kopaja lah. Jadi kalau saya naik kopaja itu serasa di rumah sendiri. Iya. Saya tinggal di rumah sempit, berantakan. Saya tuh suka malu kalau ada tamu datang ke rumah. Dan istri saya biasanya ngomong kayak gini. Maaf pak, bu, rumahnya berantakan. Istri saya aneh. Rumah berantakan bukannya diberesin, malah minta maaf. Saya sama anak istri saya tinggal berempat di rumah sempit itu. Tempat tidur aja nih, gak cukup buat berempat. Jadi untuk tidur aja, saya menggunakan sistem ganjil genap. Saya hanya mampu tinggal di rumah seperti itu karena penghasilan guli bangunan itu kecil, teman-teman. Hanya cukup buat makan. Dan saya tuh suka kesel kalau sudah ada anak tetangga yang ulang tahun. Karena uang yang harusnya buat belanja, dibeli buat beli kado. Yang akhirnya harusnya hari itu kita makan nasi, jadi makan ciki. Lagian ngapain sih ulang tahun, ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya. Nenek saya seumur hidup belum pernah ngerayani ulang tahun. Umurnya panjang. Ya teman-teman, di antara keluarga saya, saya memang yang paling miskin teman-teman. Karena ipar-ipar saya tuh memang kaya. Dan saya tuh suka malu kalau misalnya udah kumpul baran. Biasanya mereka kan ngasih-ngasih uang gitu. Dan kalau ngasih uang, ngomongnya kayak gini. Nidi, ada rejeki buat kamu. Doain ya kakak, biar lancar rejekinya. Doain kakak biar lancar rejeki. Yang seret rejekinya itu saya. Harusnya dia mendoakan saya. Oh my God. Kita tuh hidup lama dalam kemiskinan. Dan saya tuh suka kesel sama orang yang ngomong, Kebahagiaan itu tidak diukur dari uang. Pret. Orang yang ngomong kayak gini nih, Belum pernah ngerasain diomelin istri gara-gara gak punya beras. Belum pernah ngerasain diusir sama yang punya kontrakan gak bisa bayar. Belum pernah ngerasain kedupan. Karena jangankan orang kayak saya, teman-teman. Mario teguh aja. Kalau ngeramin seperti itu, Pasti butuh motivasi. Jadi orang miskin, jadi kulik bangunan. Saya ngerasa apa-apa tuh salah. Pandangan orang tuh selalu jelek. Saya ngajak anak-anak saya jalan ke mal. Tetangga bilang apa? Paling cuma pengen naik eskalator. Padahal saya pengen naik lip. Istri saya beli daging ayam. Ngomong bilang apa? Nekat juga tuh orang. Besok pasti gak masak. Bahkan teman-teman, istri saya ini hamil yang ketiga sekarang. Dicelak juga. Ngehamilin istri aja nih pinter. Giliran bayar utang susah. Jadi orang miskin, Ngehamilin istri aja harus bayar hutang dulu. Sekian saya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat... Kang Didi! Kang Didi! Luar biasa, Kang Didi. Harga semen berapa, Kang? Oke, langsung aja kita dengerin komentar dari... Bang Panji. Bang Panji. Bang Panji. Didi, Kang Didi gimana ya? Itu tadi sebenernya sedih banget loh. Tapi kalau lucu banget ya? Saya bingung nih. Komedinya tadi sedih banget sebenernya. Tapi lucu banget dan itu dibutuhkan kematangan. Jadi itu saya apresiasi dari Kang Didi. Cuman Kang Didi, kalau ada satu kekurangan, startnya jelek tadi. Startnya goyang. Sehingga agak awkward. Punchline-nya bagus-bagus kalau di belakang. Cuman orang ngerasa aneh di depannya. Evaluasi saya, jangan dulu ngomongin bangunan. Kayak ngebangun rumah karateka gitu. Sebelum di-establish penontonnya atau sebelum dijelaskan ke penonton, saya ini kulit bangunan. Tapi Kang Didi, bertahanlah. Saya ngerasa Kang Didi masuk ke stand-up comedy karena ada yang ingin diceritakan. Ceritalah terus kepada kami karena kami ingin mendengarkan. Thank you, Kang Didi. Selamat malam, terima kasih. Terharu saya dengar komentar. Silahkan, Calantong. Yang juara biasanya yang gini nih. Kalau yang lain mengundurkan diri loh. Oke, dan terakhir dari Pak Deindro. Oke, Di. Kalau aku sih, apa ya? Ketika seseorang sudah bisa mentertawai diri sendiri, buat aku itulah seseorang yang hebat. Dengan kata lain, aku salut benar dan menurut aku hebat banget disitu. Bahwa kamu bisa ngulik yang harusnya sedih menjadi ketawa. Dan saya yakin banget, dibalik ketawa teman-teman disini semua, ada hal yang bisa mereka dapat. Keren banget. Terima kasih Pak Ibu.